Oke, kita mau berdoa terlebih dahulu ya Bapak kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Kalau pagi hari ini kami boleh bangun Kami boleh menghirup nafas kehidupan kami yang baru Kami percaya semua karena kebahagiaan dan anugerah Tuhan yang berlimpa-limpa dalam kehidupan kami Tuhan tolong kami pada pagi hari ini Untuk kami boleh memahami firmanmu ya Bapak Berbicara lah buat kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya, haleluya Amin Shalom Bapak Ibu, suruh aku terkasih dalam Tuhan Selamat malam, eh selamat malam Selamat pagi buat kita semua ya Jadi yang semalam masih terngiang-ngiang Jadi masih selamat malam aja Bapak Ibu Oke Bapak Ibu, informasi Bapak Ibu Hari Kamis kita ada pemuritan komsel ya Bapak Ibu ya di Jelambar Bapak Ibu Dan di Jelambar ini kita adakan seminggu dan akhir jaman lagi Bapak Ibu Dan kita akan membahas tentang Recar Bapak Ibu ya Jadi kalau Bapak Ibu mau bergabung Ya silahkan bergabung Bapak Ibu Boleh DM saya Bapak Ibu untuk alamatnya Bapak Ibu ya Lokasinya di Jelambar Bapak Ibu oke Lukas 14 ayat yang ke-33 Apa kata firman Tuhan buat setiap kita Firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Nah Bapak Ibu serauku terkasih dalam Tuhan kalau kita baca firman Tuhan ini ya Bapak Ibu ya Dalam tanda kutip Bapak Ibu seakan-akan Tuhan kok jahat banget ya Bener gak sih Masa untuk menjadi muridnya kita harus melepaskan diri kita dari segala milik kita Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu bahkan baca di ayat-ayat yang gak ada di atasnya Bapak Ibu Lebih mengerikan lagi Bapak Ibu Kenapa untuk menjadi murid Tuhan itu susah banget Harus meninggalkan Bapak Ibu Nah saudara ku terkasih dalam Tuhan Sekali lagi ya Bapak Ibu ya Untuk kita bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan Itu gratis memang Bapak Ibu Betul gak sih Tetapi untuk menjadi murid Yesus ada sesuatu yang harus kita bayar Ada harganya Bapak Ibu Nah apa sih yang Tuhan ingin sampaikan Apakah Tuhan benar-benar Benar-benar mau kita lepas dari ayah kita, ibu kita Melepaskan harta kita Ini apa-apa nih Tuhan Mungkin ada beberapa di antara kita Yang tidak memahami Bapak Ibu Pernyataan dari Yesus Kristus ini Bapak Ibu Nah pada pagi hari ini Bapak Ibu surah ku terkasih dalam Tuhan Apa yang dimaksudkan dengan meninggalkan di situ Bapak Ibu Meninggalkan di sini Bapak Ibu Artinya Bapak Ibu Kita harus belajar untuk melepaskan kenyamanan kita Bapak Ibu Jadi kalau kita punya tujuan yang mulia Kita gak akan pernah bisa sampai kepada sebuah tujuan Yang mulia Kalau kita tidak pernah belajar untuk meninggalkan Bapak Ibu Itu sebabnya Paulus juga berkata Ya dulu aku berkata-kata seperti kanak-kanak Aku berpikir seperti kanak-kanak Tapi sekarang setelah aku menjadi dewasa Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu Jadi kata meninggalkan di sini penting Bapak Ibu Betul gak sih? Karena kalau kita gak pernah belajar Meninggalkan dalam tanda kutip sauna nyaman kita Yaitu keluarga kita Kita gak meninggalkan kebergantungan kita Sama harta kita Sama keluarga kita Sama sifat kanak-kanak kita Kita gak akan pernah bisa menjadi murid Kristus yang sejati Bapak Ibu Ya itu sebabnya kenapa Ada begitu banyak orang gak mau jadi murid Kristus Bapak Ibu mereka lebih memilih untuk hanya sekedar menjadi pengikut Kristus Hanya sekedar menjadi followers Bapak Ibu Sekali lagi Bapak Ibu Tujuan kekristenan kita adalah semakin serupa dengan gambaran Tuhan Dan semakin serupa dengan gambaran Tuhan Hanya bisa kalau Bapak Ibu memutuskan untuk menjadi murid Kristus Belajarlah untuk meninggalkan Saya kasih contoh lagi nih Bapak Ibu ya Bagaimana kita harus meninggalkan kenyamanan kita Meninggalkan kebergantungan kita Sama harta kita Kebergantungan kita sama keluarga kita ya Saya kasih contoh Nah yang paling simpel Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu mau bangun pagi Untuk mendengarkan daily devotion Contohnya nih Bapak Ibu ini hanya sekedar contoh Nah pertanyaannya Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang harus kita lakukan adalah Kita harus banyak memasang alarm Bapak Ibu Ya contoh Dari devotion jam 5.30 Bapak Ibu Berarti dari jam 5 kita harus pasang waker Jam 5 lewat 5, lewat 10, lewat 15, lewat 20 Kita harus pasang waker Bapak Ibu Dan kita pun memasang wakernya Kita gak akan pilih bunyi alarm yang lembut Bapak Ibu Tapi kita akan memilih bunyi alarm yang nyaring Betul gak sih? Kita pilih nada alarm yang suaranya paling mengagetkan Bukan yang membuahi Bapak Ibu Pertanyaannya Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ingin melakukannya di luar kebiasaan kita Karena kalau bunyi alarmnya lembut Bapak Ibu Kita gak akan bangun Tapi kalau bunyi alarmnya mengagetkan kita Membuat kita gak nyaman Bapak Ibu Mengusik kenyamanan kita Maka kita akan bangun Bapak Ibu Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu Surah ku terkasih dalam Tuhan Jadi kita tahu dan dengan sadar melakukan itu Bapak Ibu Tetapi masalahnya kita juga sering mengeluh saat mengalami Situasi yang gak nyaman Akibat adanya perubahan Bapak Ibu Manusia itu adalah makhluk mager Bapak Ibu Ya setuju Coba kasih jempolnya Bapak Ibu Bahwa manusia itu adalah makhluk mager Setuju gak? Betul gak sih? Mungkin kalau kita diusik kenyamanan kita Kita bisa marah Bapak Ibu Tapi kalau kita lakukan dengan sengaja Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Seperti bangun pagi tadi Maka kita akan bisa konsisten bangun setiap pagi Bapak Ibu Kita harus belajar untuk membuat Bapak Ibu Hidup kita tidak nyaman dengan apa? Pasang alarm dengan suara yang paling berisik Bapak Ibu Nah pertanyaan yang selanjutnya Bapak Ibu Seberapa sering kita mengeluh dan kesal Bapak Ibu Saat kita dikritik Bapak Ibu Ya tentu aja Ya saya mengerti bahwa dipuji atau dibiarkan Memang lebih nyaman daripada dikritik atau ditegur Bapak Ibu Setuju gak sih? Tetapi dalam kritikan begini ya Bapak Ibu Seringkali tergantung pilihan dan dorongan Untuk kita berubah Bapak Ibu Kita semua ingin tubuh kita lebih sehat Tapi untuk memulai berolahraga Untuk memulai makanan-makanan yang sehat Dan menghilangkan kebiasaan malas gerak Bapak Ibu Dan makan sembarangan Itu pun bukanlah sesuatu yang nyaman Untuk kita lakukan Bapak Ibu Demikian juga jika kita Mengusulkan membuat satu acara Untuk membangun satu fasilitas Ya atau kita harus bermanfaat bagi lingkungan Orang-orang mungkin mendukung dan menyambut baik Tetapi begitu pembicaraan mulai masuk Mengenai iuran, kontribusi, pembagian tugas dan lain-lain Baru muncul di situ Gejolek dan penolakan Bapak Ibu Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu ya Jadi kebanyakan orang Mau berubah Bapak Ibu Tapi mereka gak mau meninggalkan Sona nyaman mereka Mereka gak mau meninggalkan Ketergantungan mereka sama keluarga mereka Mereka gak mau meninggalkan Ketergantungan mereka sama materi mereka Bapak Ibu Ya kan Padahal begini Bapak Ibu Meninggalkan zona nyaman adalah syarat mengalami perubahan Sekali lagi ya Bapak Ibu ya Meninggalkan keluarga Meninggalkan materi Meninggalkan sifat kanak-kanak kita Itu bukan dalam tanda kutip Bener-bener meninggalkan Kita gak inget lagi keluarga kita Saya gak ngajarin itu Bapak Ibu Tapi meninggalkan kebergantungan kita Bapak Ibu Meninggalkan kebergantungan kita sama keluarga kita Meninggalkan kebergantungan kita sama materi kita Meninggalkan kebergantungan kita sama sifat kanak-kanak kita Itu yang perlu kita tinggalkan Bapak Ibu Ya Perubahan hampir selalu Bapak Ibu Diawali dengan rasa tidak nyaman Bapak Ibu Setuju gak? Jujur aja nih Bapak Ibu Serum kutu kasih dalam dua hari Kalau Bapak Ibu memberikan pilihan sama saya Bapak Ibu Pak Pendeta Niter Pak Pendeta Niter Lebih enak mana? Pak Pendeta lebih pilih mana? Jadi pengkotbah keliling atau mengembalakan jemaat? Kalau ditanya sama saya Bapak Ibu Saya lebih suka jadi pengkotbah keliling Bapak Ibu Daripada harus menjadi gembala jemaat Menjadi gembala jemaat Pusing Bapak Ibu Kenapa kita harus ngurusin dari A sampai C Ngurusin dari yang kecil sampai yang besar Betul gak sih? Kalau secara daging pengkotbah keliling lebih enak Bapak Ibu Kenapa? Karena kemana-mana kita disambut Kemana-mana kita dilayani Kemana-mana kita di endorse Enak banget Bapak Ibu Betul gak sih? Ya kan? Tapi sekali lagi Bapak Ibu Kalau kita mau berubah Kita ingin bertumbuh Bapak Ibu Kita harus masuk dan meninggalkan Kebergantungan kita sama kenyamanan Bapak Ibu Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu Jadi perubahan hampir selalu diawali dengan rasa tidak nyaman Tetapi tanpa mau berubah Maka kita akan berada di tempat yang ngerawan Bapak Ibu Jadi dengan berterus terang Yesus berkata bahwa mengikuti dia Itu jauh dari kata nyaman Bapak Ibu Bahkan segala sesuatu harus ditinggalkan Untuk mengikut Yesus Tetapi begini Bapak Ibu ya Upah besar menanti mereka yang mau melakukannya Bapak Ibu Dan sebaliknya Mereka yang lebih memilih tinggal dalam kenyamanan dunia Akan binasa bersama dengan dunia Bapak Ibu Pertanyaannya pada pagi hari ini Apa yang masih sering menghalangi kita untuk berubah? Coba tulis di kolom komentar Bapak Ibu Kalaupun nanti ada Bapak Ibu yang mau saya doakan Saya akan doakan di akhir dari sharing saya Bapak Ibu Sekali lagi ya Bapak Ibu Apa yang masih sering menghalangi kita untuk berubah? Apa yang masih sayang untuk kita tinggalkan Padahal itu membuat kita tidak berkembang dalam kehidupan ini? Apa yang mengikat kita Bapak Ibu? Apa kebiasaan yang masih sulit untuk kita tinggalkan Dan membuat kita jatuh terus dalam dosa? Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu Hari ini ingatlah bahwa untuk Ya bahwa begini Mempertahankan hal itu terus Bapak Ibu Hanya akan membuat kondisi kehidupan kita semakin rawan Kenapa? Karena kita tidak bertumbuh Kalau kita berani meninggalkan kebergantungan kita sama keluarga kita Kita mau meninggalkan kebergantungan kita sama materi kita Bapak Ibu Bapak Ibu akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Sekali lagi Bapak Ibu Hati yang terikat dengan materi Bapak Ibu Percayalah Kita tidak akan pernah melihat penyertaan Tuhan Bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita Yang mengerti katakan haleluya Hidup itu memang perlu duit Bapak Ibu Saya mengerti Ya saya tahu Bapak Ibu Saya juga perlu duit Bapak Ibu Bapak Ibu bisa lihat tampang saya kan Saya perlu duit Bapak Ibu Betul gak sih? Tapi jangan sampai Hati kita terikat sama uang Kalau hati kita terikat sama uang Hidup kita tidak akan pernah jauh Bapak Ibu Kita gak akan pernah lihat kemuliaan Tuhan Mujisat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita Yang mengerti katakan haleluya Sekali lagi Lepaskan keterikatan kita sama manusia Lepaskan keterikatan kita Bapak Ibu Sama keluarga, sama materi Sama sifat kanak-kanak kita Tinggalkan sona kenyamanan kita Maka saudara akan melihat Sona perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita Saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan tangan video ini Ya diberkati Boleh kasih jempolnya Boleh kasih komentarnya Amin, amin, amin Oke? Mari kita berdoa Bapak kami dalam sorga Terima kasih Tuhan pagi hari ini Kalau kami boleh belajar firmanmu ya Bapak Engkau berfirman buat setiap kami Bahwa untuk kami menjadi muridmu Kami harus belajar Untuk meninggalkan kebergantungan kami Sama dunia ini ya Bapak Meninggalkan kebergantungan kami Sama manusia Meninggalkan kebergantungan kami Sama materi kami Biarlah hati kami hanya berpaut Kepada engkau ya Bapak Biar kami boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yang besar dan ajaib dalam kehidupan kami Hari ini ya Tuhan Apapun yang kami hadapi Masalah keluarga kami Masalah dengan pasangan kami Masalah dengan ekonomi kami Masalah dengan apapun juga ya Bapak Hari ini kuatkan dan tegurkan iman setiap kami ya Bapak Supaya kami dapat melangkah Dan kemudian melihat Bagaimana Tuhan nyata dalam kehidupan kami Urapi setiap kami ya Bapak Sertai kehidupan kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu